Amar Zoni disebut sering mengutarakan kerinduannya ke anak-anak setelah dipenjara gara-gara kasus narkoba. Kuasa hukum Amar bahkan sampai meminta Iris Bella untuk setidaknya sekali saja membawa anak-anak menemui ayah mereka di penjara. Kini, Iris Bella lewat kuasa hukumnya, Emily Umar Alamudi pun menjawab cerita yang diklaim sebagai keluhan Amar Zoni di penjara. Ia menyebut Amar sendiri yang menolak dipertemukan dengan anak-anak. Amar sendiri yang keberatan, ujar Emily Umar, ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024. Iris Bella beberapa kali meminta kepada saya untuk membawa anak-anak ke Salemba. Saya pun sudah sempat beberapa kali by phone kepada Amar untuk istilahnya permisi ya, kalau saya mau bawa anak-anak, kata Emily. Tapi, yaitu, dua kali saya minta, dua-duanya ditolak, imbuh Emily menyambung. Berbeda dari pernyataan kuasa hukumnya, Amar Zoni malah mengaku tidak mau anak-anak menyaksikan kondisi ayah mereka saat ini. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang dengan agenda tuntutan terhadap artis Amar Zoni. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum, JPU, melayangkan tuntutan hukuman penjara selama 12 tahun pada Amar Zoni. Mantan suami Iris Bella yang dihadirkan secara online itu memberikan reaksi saat mendengar tuntutan. Sayangnya, ia tak banyak menanggapi tuntutan yang dilayangkan oleh JPU dan menyerahkannya pada kuasa hukumnya. Sebelum majelis hakim membacakan putusan, Amar Zoni diberikan kesempatan untuk menyampaikan pleidoy di hadapan hakim dengan harapan hukuman atas perkaranya bisa berkurang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!